Kondisi ruas jalan di Desa Antasan Senor Ilir, Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar mengalami kerusakan pendurunan atau amblas. Kondisi amblasnya jalan sudah berlangsung cukup lama, bahkan akibat tanah yang amblas terpaksa beberapa rumah yang berada di bantar sungai Martapura harus dibongkar. Sementara pihak aparat desa setempat sudah mengajukan proposal keinsasi terkait agar jalan yang rusak untuk segera diperbaiki, karena jalan ini merupakan akses penting bagi warga. Kepala Desa Antasan Senor Ilir, Jamaludin mengatakan saat ini memang tengah ada perbaikan di salah satu titik namun perbaikan hanya bersifat sementara. Sedangkan lokasi yang berdampak ke rumah warga kini belum mendapat perbaikan, namun pihaknya sudah melaporkan ke dinas terkait. Ini sudah beberapa tahun Pak, cuma yang parahnya tadi, sekitar setengah tahun yang lalu. Ini pengarjaannya kita dari POPR, bukan POPR, dari Kabupaten, anggaran sekitar 200 juta saja. Jadi ini anggaran sementara aja rebuhannya. Ini kan kita tembusakan sudah ke PWS Banjar, sudah beberapa kali kita ke sana. Karena cuma kemungkinan mudah-mudahanlah tahun 2024 jenat dilaksanakan lagi, kita kan hendak maunya supaya kayak di seberang Pak. Oke. Yang di murong tuh. Oke, oke. Masalah rumah ini sudah dilaporkan dari, ada sudah. Kalau di seberang, ini ada di wilayah sini aja Pak ya. Oke. Banyak titik yang kami, yang longsor ini sangat mengkhawatirkan, termasuk di sini ini jalan utama Pak. Oke. Jalan utama nih, harapannya agar supaya pihak terkait, terutama yang sudah kami maulah proposal apa segalanya itu, supaya ditengkapilah. Paling kadang, janji-janji beliau kan insya Allah 2024 ini akan dikerjakan oleh BWS Banjar Masin. BK Barat Desa mengimbau kepada warga sebagai pengguna jalan agar berhati-hati saat melintasi ruas jalan yang amblas. Suharda di Duta TV, Kabupaten Banjar.